Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya, teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Kitab Batara Guru Kitab ini berisi seluruh rahasia Allah tentang terjadinya bumi dan manusia, beserta kodret kehidupan dan kebijaksanaan manusia yang tercermin pada Batara Guru, yang mempunyai lambang hitam. Wahai engkau Batara Guru, engkaulah tempat bertanya. Pengambilan hukum, keterangan, ramalan dari yang paling atas, dari Bukit Siunggas ke Bukit Parsambilan, dari Embun yang Tujulapis, dari Langit Ketujuh. Dari Lembah Sitandiang, menuju Pohon Pakis yang ketiga. Dari hutan punggu ke hutan tempat keramat dari Gua Sibadabada, dari pohon kayu simanualang, dari ujung dahan, dari ujung bumi, dari batu garaga juluk, itulah tempat penyucianmu. Dari rotan terbalik, dari tikar bambu duri, dari simpang empat, dari rotan terbalik ke bidatang yang bercabang ke batu si giling-giling. Dari pohon kayu junjung buhit, dari pohon hariara yang tumpu di langit, itulah jalanmu ke benua atas dan benua tengah. Jika kau turun ke benua tengah mengambil dan menggambar keperluan manusia, maka lakukan dari batu si ukap-ukapon ke batu yang dilangkahi, yang datar tapak gadingnya. Itulah jalanmu mengambil dan mengantar kepada manusia, sebab engkau lah yang mempunyai telungku, punya perahu besar berikat kepala kain yang diputar, punya gajah hitam, punya burung manggar jati, atau raja burung yang dapat berbicara. Di bukit taman areng, di bawah taman siri. Jika suatu hari nanti manusia datang kepadamu, berikanlah mereka kehidupan, sebab engkau lah yang membuka pendengaran manusia. Mengetahui kata-kata yang salah dan benar, juga membuka telinga manusia yang punya baju hitam dan guda hitam. Ada pun isi dari kitab Batara Guru adalah, pada zaman permulaan zaman dahulu kala, tersebut nama Tuan Bukit Nabolon, Raja Pinang Hobo yang tidak pernah mati, tidak pernah tua, tidak laki-laki dan tidak perempuan, bersandar di kayu singkam mabar-bar di benua holing. Nah teman, pada saat itu, kayu singkam mabar-bar berulat, kemudian ulat tersebut jatuh ke dalam laut, dan menjadi asam mulanya ikan, beserta segala yang hidup di dalam air. Seiring dengan waktu yang tidak diketahui, kayu tersebut berulat lagi, lalu ulatnya jatuh ke daratan, dan menjadi asam mulanya jangkrik, lipang, hala, dan lain-lain. Ya, kejadian tersebut terulang kembali. Ulat dari kayu singkam mabar-bar jatuh ke hutan belantara, dan menjadi awal mulanya harimau, singa, gajah, babi hutan, dan lain-lain. Seterusnya, ulat tadi jatuh ke tanah datar, merupakan awal mulanya dari kerbau, kuda, lembu, kambing, dan lain-lain. Ya, akhirnya ulat kayu tersebut jatuh dari langit, menjadi tiga ekor burung besar, dan mempunyai nama Manuk Patia Raja, yang sangat besar. Manuk ulang bulu jati, dan Manuk mandoang doang. Kemudian, opuntar Raja Mulajarina Bolon bersabda, kepada si Borudea Parujar, beserta anaknya, tentang ketiga ayam tadi. Apabila suatu hari nanti dari keturunanmu melihat paruhnya, maka segera buat sebuah persembahan berupa babi semeneng-eneng, agar segala tanaman yang kamu tanam membuahkan hasil. Apabila dia menampakkan perutnya, maka buat sebuah persembahan berupa ayam putih, agar tidak terjadi marah bahaya. Apabila dia menampakkan kupingnya, maka segera buat sebuah persembahan berupa kambing putih, agar tidak terjadi wabah penyakit. Apabila dia menampakkan jenggernya, maka segera buat persembahan berupa kuda merah, agar tidak terjadi kelaparan. Apabila dia menampakkan ekornya, maka segera buat persembahan berupa kerbau yang mempunyai empat pusaran, agar manusia sehat dan mempunyai rejeki melimpa. Apabila dia menampakkan badannya, maka segera buat persembahan berupa kerbau, yang mempunyai empat pusaran, agar manusia sehat dan mempunyai rejeki melimpa. Maka pada akhirnya dari pernyataan di atas teman, ketentuan tersebut akan menjadi rutinitas manusia kepada penghuni benua atas. Nah teman, itu tadi adalah kitab Batara Guru. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan sarannya membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman. Terima kasih telah menonton!